Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka 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 Alhamdulillah Anak-anakku Sudara-sudara Dan Istri tercinta Kita bersyukur Jumpa lagi Setelah Kurang lebih 351 hari Kita tidak ketemu 1 Agustus tahun 23 yang lalu Berangkat dari masjid ini Kemudian Belum pulang Sampai mengelilingi Indra Mayu Perjalanannya 351 hari Persis hari ini Anak-anakku dan seluruh yang hadir Tidak ada yang Jauh Hari-hari terasa dekat Kebiasaan Seh dan yang ada di Ma'at Satu Setelah pagi Seh jalan kaki Dari pukul 5 Pagi Sampai Paling tidak Pukul 7 Yakni 120 menit Tiap hari Tidak ada Satu hari pun yang Tidak dilalui Dengan jalan kaki Pagi Anak-anakku Dalam Keseharian Kemudian Dengan banyak Berjalan Tentunya Kesehatan kita Terjaga Dan Kemampuan baca kita Semakin bertambah Hari demi hari Banyak buku Yang tadinya Seh belum baca Terbaca Dalam tempo 351 hari Buku-buku Yang dikarang Ribu tahun yang lalu Seh baca Banyak sekali Yang dibaca Sehingga bisa menimbulkan Satu cita-cita Bagaimana Indonesia Raya Kita ini Pada tahun 3045 Kedepan Kita tidak hanya Berfikir lima tahun Sepuluh tahun Tapi Seribu tahun Sebab Dalam coretan Setelah kita baca Buku yang Lebih daripada Seribu Empat ratus Tahun yang lalu Itu masih bisa Dikenang Alangkah indahnya Kita sebagai bangsa Memikirkan Seperti apa Indonesia Seribu tahun Yang akan datang Kalau ditahunkan Menjadi 3045 Saya sudah menghayalkan Bahwa Indonesia tahun 3045 Penduduknya Di atas 10 miliar Itu Perkembangan yang Tidak terlalu Signifikan Kalau kita Bandingkan Kemerdekaan 1945 Penduduk Penduduk ketika itu 70 juta Dan sampai Kepada 100 tahun Yakni 2045 Akan menjadi 350 juta Dimana hari ini Sudah 285 juta Kita tambahkan Kedepan Sangat minim Itu perkembangan 45 sampai 2045 Itu 700 persen 500 persen Kita ambil Perkembangan Tahun demi tahun Atau abad Demi abad Setelah 2045 Tambahannya Hanya 1 persen Kali 100 Maka Nambah 100 persen 100 tahun Kedepan Setelah 2045 Penduduk Indonesia 700 juta Kemudian Menambah 90 persen Kemudian Menambah 80 persen Kemudian 75 persen Kemudian 60 persen Kemudian 45 persen Tambah sedikit Pernambahnya Dan Di akhir Tahun 3045 Menambah Hanya 1 persen Itu Sudah Mencapai 10 Milyar Terus Kalau kita Hanya Diam Seperti Hari ini Akan Hancur Indonesia Sedangkan Anthem Kita Indonesia Abadi Maka Apa Yang harus Dipersiapkan Yang Harus Dipersiapkan Yang Utama Yang Pertama Adalah Pangan Pangan Yang Cukup Saya Sudah Menghitung Keperluan Pangan Untuk 10 Milyar Bangsa Indonesia Hanya Memerlukan 96,5 Juta Hektar Dan Ini Bisa Dipenuhi Bangsa Indonesia Ditata Mulai Hari Ini Yakni Kala Pak Prabowo Memimpin Sampai Dengan 10 Tahun Itu Sudah Suas Sembata Pangan Ansih Untuk Indonesia Dan Bisa Mengeksplor Untuk Bangsa Bangsa Lain Dengan Cara Apa Nanti Caranya Adalah Kita Bahas Tetkala Azaitun Masuk Usia 25 Dan Kita Menata Azaitun 1000 Tahun Yang Akan Datang Seperti Apa Yakni Menata Indonesia Raya 1000 Tahun Yang Akan Datang Untuk Itu Supaya Kita Sampai Kesana Jangan Pernah Tidak Jalan Kaki Pagi Oke Kaki Pagi Itu Wajib Pagi Kaki 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 selamat menikmati